Seiring dengan gelaran ajang Jakarta International Marathon 2024 hari ini yang diikuti oleh 15.000 peserta dari dalam dan luar negeri, kawasan Gelora Bung Karno ramai oleh warga. Kawasan GBK ini memang menjadi titik akhir lomba maraton ini. Lantas seperti apa kemeriahan di sana, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro di kawasan GBK. Halo selamat siang Diego, bagaimanakah keseruan Jakarta International Marathon 2024 dan apa saja pengalaman menarik yang didapat dari para peserta mengikuti kegiatan ini. Ya selamat siang Freddy, betul sekali 15.000 orang turut merayakan hari ulang tahun Jakarta yang ke-497 dengan mengikuti ajang Marathon Internasional BTN Jakarta International Marathon yang terbagi dalam tiga kategori yakni maraton 42 km, kemudian juga ada half marathon 21 km dan juga ada kategori lainnya yakni 10K yang diikuti oleh 15.000 peserta yang 13.000 diantaranya merupakan peserta, 3.000 diantaranya adalah undangan. Dimana para peserta ini bukan hanya saja warga Jakarta ataupun warga negara Indonesia yang ikut serta dalam tiga kategori maraton ini, ada juga peserta dari luar negeri yang jumlahnya ada 232 dari 32 negara. Dimana diantaranya ada 1.000 peserta yang mengikuti 42 km atau maraton, ada 4.000 peserta yang mengikuti half marathon, dan sisanya ada 10.000 peserta yang mengikutinya. Dan untuk ajang industri ini sebenarnya bukan hanya diikuti oleh orang-orang awam saja, tapi ada juga banyak atlet-atlet elit yang ikut dalam ajang Jakarta International Marathon ini, baik dari Jepang, ada yang juga dari Kenya, dan atlet nasional sendiri ada Agus Prayogo yang ikut serta dalam Jakarta International Marathon ini. Agus sendiri sebenarnya merupakan atlet yang baru saja selesai dari cendera lututnya, akan tetapi, ya baru pertama kali race maraton dan menggunakan ajang maraton ini sebagai persiapan untuk menuju SEA Games 2025 di Thailand nanti. Dan memang ajang Jakarta International Marathon ini sendiri merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-497, sekaligus juga merupakan sarana untuk menongkrak sport turism di Jakarta. Di mana dengan adanya ajang ini diharapkan ada banyak orang-orang dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta, baik itu dari daerah-daerah lain di Indonesia maupun dari negara-negara lain yang datang untuk mengikuti ajang maraton ini. Seperti ajang-ajang maraton lainnya, misalkan seperti di Tokyo Marathon, kemudian juga Berlin Marathon, dan juga London Marathon. Di mana maraton-maraton tersebut sama seperti Jakarta International Marathon ini sudah berkategori atau berlabel World Athletic. Dan saat ini sekarang sedang diumumkan pemenang-pemenang dari setiap kategori. Tadi dari kategori maraton sudah diumumkan pemenangnya yakni Joffrey Kiprotik Birgen dan juga Sheila Jebkosge Cezang. Keduanya ini dari kategori pria dan juga dari kategori wanita di mana mereka berdua berhak membawa pulang hadiah sebesar 100 juta rupiah. Dan ada hadiah-hadiah lainnya yang disiapkan untuk 4 orang pemenang lainnya di mana pemenang ke posisi kedua mendapatkan hadiah sebesar 70 juta rupiah. Kemudian pemenang di tempat ketiga 40 juta rupiah. Di pemenang di tempat keempat ada hadiah sebesar 20 juta rupiah. Dan kelima dengan 17 juta 500 ribu rupiah. Fredy. Wah nampaknya seru sekali dan pemenang-pemenang ini juga sudah mendapatkan uang tunai yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan performa di ajang-ajang selanjutnya. Diego Basro, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.